Ketua BMKM UGM Gilbran Muhammad Nur mengaku sempat mendapatkan intimidasi setelah menggelar aksi mimar bebas disertai pemasangan baliho bergambar Presiden Joko Widodo. Menurut Gilbran, usai kegiatan berlangsung, ada orang yang mengaku intel dan mendatangi fakultas pertenakan Universitas Kejahmada, lalu meminta biodata pribadinya secara lengkap. Namun permintaan tersebut ditolak pihak kampus karena seseorang yang mengaku intel tersebut tidak bisa menunjukkan surat tugas dan tanda pengenal. Intimidasi selanjutnya melalui Ketua RT di lingkungan tempat tinggal orang tua Gilbran di Seragen, Jawa Tengah. Lagi-lagi ada petugas yang mengaku intel mendatangi rumah keluarga dan meminta pengurus RT untuk menemui orang tua Gilbran. Permintaan tersebut lantas ditolak dan Ketua RT meminta agar orang yang mengaku intel tersebut tidak lagi mendatangi lingkungannya kembali dan memeriksa warga tanpa ada keterangan yang jelas. Selain dugaan intimidasi, setelah diskusi di beneran UGM, juga muncul hoax yang menyebut jika Gilbran dikeluarkan dari UGM dan dihembuskan kabar jika indeks prestasi Gilbran sangat rendah. Padahal selama ini Gilbran dikenal berprestasi hingga meraih indeks nilai mendekati 4 dalam setiap ujian semester. Sudah bergabung juga bersama kami Gilbran Muhammad Nur, Ketua BMKM UGM yang kabarnya juga mendapat intimidasi hingga kabarnya diberhentikan. Selamat malam Gilbran. Halo, selamat malam Mbak Anissa. Gilbran benarkah Anda diberhentikan jadi Ketua KM BMUGM? Sebelumnya saya sudah sampaikan Mbak di press conference beberapa waktu yang lalu, press conference beberapa waktu yang lalu bahwa saya sama sekali tidak ada surat pemberhentian maupun pemanggilan dari rekturat UGM. Sehingga kabar seperti itu adalah kabar yang hoax Mbak. Anda juga sempat diduga menerima intimidasi sampai keluarga Anda di kampung halaman Anda didatangi oleh seseorang yang ketika itu untungnya dihalau sama pihak warga setempat ya oleh pemimpin warga setempat ya. Seperti apa bentuk dugaan intimidasi yang diterima Anda dan juga keluarga Anda? Boleh diceritakan Gilbran? Sebenarnya informasi tersebut datang dari ayah saya Mbak. Beberapa waktu yang lalu menelpon saya secara pribadi dan karena selepas agenda diskusi di Jogja kemarin, saya setiap hari rutin menelpon orang tua Mbak untuk menanyakan kabar dan memastikan keamanan beliau-beliau di rumah. Di suatu waktu gue menceritakan bahwa beberapa hari setelah agenda diskusi di Jogja kemarin, ada oknum yang mengaku sebagai intelijen kepolisian mendatangi rumah RT. Mendatangi rumah RT untuk meminta dipertemukan dengan ayah saya. Meminta dipertemukan dengan ibu saya juga gitu. Cuman alhamdulillah dari ketua RT itu justru menghalau dan menolak untuk mempertemukan oknum yang mengaku intelijen ini dengan keluarga saya. Kemudian selama beberapa hari ketua RT itu menemui ayah saya dan mengabarkan bahwa beberapa waktu yang lalu saya selaku ketua RT didatangi oleh oknum yang mengaku intelijen kepolisian. Meminta untuk meminta untuk mempertemukan saya selaku ketua RT dengan ayah atau dengan jenengan, dengan ayah saya gitu. Itu yang terjadi di rumah. Baik, Gilbert, orang yang mengaku intelijen itu kepada ketua RT rumah orang tua Anda, mengatakan apa sebenarnya tujuan ingin bertemu dengan orang tua Anda? Ayah saya tidak menceritakan lebih banyak sih mbak, karena ayah saya menceritakan bahwa selepas itu ketua RT saya langsung mencoba untuk menghalangi dan menghalau agar oknum tersebut tidak menyambangi rumah saya gitu. Cuma motif apa kemudian objektif apa yang coba dibawa saya belum diceritakan lebih lanjut gitu. Tapi sejauh ini selain itu tidak ada kejadian yang lain mbak, karena saya juga selalu menanyakan kepada ayah saya dan sejauh ini masih aman dan dalam konteks rumah cuman itu aja sih mbak yang mungkin sempat dialami oleh keluarga saya. Baik, orang tersebut mengaku sebagai intel kepolisian, apakah dia mengatakan identitasnya dengan jelas dari kantor kepolisian daerah mana dan membawa surat tugas, apakah dilengkapi seperti itu? Ayah saya tidak menceritakan lebih lanjut ya mbak, apakah yang bersangkutan membawa semacam surat tugas atau apapun itu. Cuman, sedengar saya dari ayah saya, beliau menceritakan bahwa intel tersebut berasal dari Polres, Polres Ragen gitu. Cuman selebihnya tidak ada, apakah ada surat tugas atau apapun itu, saya tidak diceritakan lebih lanjut. Seperti itu mbak. Baik, saya ke Pak Soleman, Pak Soleman masih terhubung bersama kami? Baik, masih. Ini masih, Pak Soleman masih terhubung dengan kami? Ya, masih. Pak Soleman ini orang tua dari ketua BMKM UGM, mengatakan bahwa mereka mendapatkan sempat didatangi oleh orang yang mengaku sebagai intel kepolisian. Dan yang ditemui adalah ketika itu ketua RT-nya dulu, namun ketua RT melarang orang yang mengaku-ngaku sebagai intel kepolisian itu untuk bertemu dengan orang tua Gilbrand. Kalau menurut Anda Gilbrand ini termasuk vokal di kampusnya, apakah intimidasi seperti itu lumrah dilakukan oleh Oknum atau biasanya kalau memang beneran intel yang gak akan ngaku-ngaku intel, Pak Soleman? Kalau iya betul, kalau intel gak mungkin lah dia ngaku intel. Itu kan selalu terbalik. Kalau dia ngaku intel berarti bukan intel. Jadi terbalik bolak-balik seperti itu. Jadi itu pasti orang yang tidak senang dengan apa yang dia dibicarakan sama ketua BMKM itu, itu aja. Tapi kalau kita melihat semangat dari polisi, TNI, dan lain-lain, semangatnya itu kan untuk menjaga supaya pilpres ini berjalan lancar, aman, dan tertib. Semangatnya kan itu. Semua tenang. Jadi kalau ada yang datang-datang ngaku intel, apalagi ngaku-ngaku intel, ya sudah pasti lah bukan itu gak mungkin intel ngaku-ngaku. Saya kan juga intel, gak mungkin kita datang ngaku-ngaku. Saya intel, ntar ini, enggak lah. Gak mungkin itu. Saya kembali ke Gilbrand. Gilbrand, sebelumnya kalau kamu sendiri, Anda sendiri pernah menerima intimidasi juga? Ini ada kejadian lucu juga, Mbak. Mungkin sekalian juga cerita kepada Pak Puntung ya. Beberapa bulan yang lalu, saya sempat diundang menjadi pembicara di sebuah forum diskusi. Kebetulan juga bersama dengan Gung Roky Gerung di sana, di bulan September awal. Nah, beberapa hari sebelum acara diskusi itu, saya dihubungi oleh salah satu nomor yang tidak dikenal. Dia memperkenalkan dari mahasiswa sebuah universitas di Bogor, dari Fakultas Pertanian gitu kan, Fakultas Pertanian. Nah, yang bersangkutan ini mengaku bahwa saya atau beliau punya tugas untuk mewawancarai Ketua BMUGM. Memintai biodata, dan sempat menelepon, beliau menanyakan alamat rumah saya, kemudian nama gadis ibu kandung, kemudian meminta CV juga gitu. Cuma tidak saya berikan, karena beliau tidak memperkenalkan dengan jelas, dan saya sempat curiga. Karena apa? Setelah saya cek di internet, tidak ada Fakultas Pertanian di universitas tersebut. Nah, kemudian coba saya telpon. Ketika diangkat, saya sampaikan, mas ini di universitasnya di Jendengan, di kampusnya Anda, itu tidak ada Fakultas Pertanian. Kemudian, yang bersangkutan berdalih gitu. Wah, tidak mas, saya tidak dari Fakultas Pertanian, dari Fakultas Biologi gitu. Dan mata kuliahnya adalah mata kuliah bisnis, yang tujuannya adalah untuk mewawancarai Ketua BMUGM. Selama saya ambil 5 tahun kuliah di UGEM, saya tidak pernah mendapatkan tugas mata kuliah untuk mewawancarai Ketua BMUGM kampus lain gitu. Sehingga saya merasa sangat tidak make sense, dan sangat mencurigakan. Akhirnya saya tutup, dan saya tidak menanggapi lagi respon dari pesan yang bersangkutan ini. Selama beberapa hari, kemudian saya coba perasaran kan, siapa ini yang menggunakan. Kemudian saya coba mendownload aplikasi, yang itu bisa mengetahui kontak atau nomor tersebut disimpan oleh orang lain dengan nama apa gitu. Namanya gate kontak, aplikasi gate kontak, kalau pemirsa tahu. Nah, uniknya adalah setelah saya coba cek, ada puluhan ya list nama, yang itu terindikasi dengan salah satu intelijen di matra TNI. Matra TNI dan kemudian saya screenshot, kemudian saya simpan karena untuk barangkali ada berkas atau apapun itu. Cuma, saya justru merasa lucu saja, kalau semisal yang bersangkutan memang dari intelijen, dan memang dari matra TNI tersebut, sesuai dengan data yang saya dapat dari aplikasi ceking nomor telepon, lucunya adalah kenapa yang bersangkutan tidak, apa namanya, tidak riset terlebih dahulu. Kalau semisal mengaku dari kampus tertentu, kenapa tidak dapat menyampaikan atau menyebutkan dari fakultas yang tepat. Dan saya merasa, tidak terintimidasi ya mbak, tapi lebih merasa lucu saja gitu, karena dihubungi oleh oknum tersebut gitu. Itu sih mbak, mungkin kejadian lucu yang kaitannya dengan apa yang telah saya lakukan belakangan ini. Dan kejadian itu sudah lama mbak, di bulan September kemarin, jauh sebelum agenda diskusi mengenai politik generasi bulan Desember kemarin. Baik, Pak Soleman, langsung ditanggapi Pak Soleman. Ya gini, yang namanya intelijen TNI kan itu temennya kan banyak. Ya kebetulan aja orang ini nyimpan namanya si orang itu, intelijen TNI. Tapi yang bodoh ya orangnya ini. Tapi yang bodoh kan dia, kebetulan aja dia nyimpan nama intelijen TNI. Lah kan bodohnya kok di, memang sekarang kan banyak orang bodoh seperti itu. Jadi yang pintar-pintar ini, itu yang harus hati-hati. Kalau seperti itu kita lihat lah. Ya kan namanya mencoba-coba. Mungkin dia berkawan, namanya TNI kan saya juga kan banyak kawan. Apalagi nomor saya paling disimpan orang banyak kan. Tapi belum tentu saya menggunakan mereka kan. Tapi berteman bisa saja. Apalagi zaman sekarang. Baik, Pak Soleman. Gilberan ditahan dulu. Kami ada informasi pemirsa kasus dugaan intimidasi. Sebelumnya juga diterima oleh Melki Sedekhuang, mantan ketua BMUI. Rekan saya Abraham Silaban berkesempatan wawancara khusus dengan Melki Sedekhuang mengenai apa yang dialaminya. Sehat. Baik, Pak. Baik. Setelah marah pemberitaan dan lain sebagainya. Ada rasa gentar? Enggak ada, Pak. Enggak ada rasa gentar? Enggak ada. Oke. Melki, bisa kelihatan tersenyum nampaknya karena sudah ketemu langsung dengan orang tua? Benar. Dengan ibu ya? Benar. Di Pontianak ya? Betul. Arti baru pulang dari Pontianak? Baru hari ini tadi pagi saya sampai Jakarta. Oke. Melki khusus pulang ke Pontianak untuk mengonfirmasi sebetulnya. Apa-apa saja dugaan intimidasi yang diterima oleh ibu ndak? Jadi, telepon yang saya dapatkan dari sekolah dan dari rumah tentang pihak-pihak aparat keamanan yang datang ke rumah itu saya dapatkan 25 Oktober. 25 Oktober saya tidak melihat ada satupun etikat baik dari kepolisian ataupun TNI yang kemudian datang lagi ke rumah untuk minta maaf ataupun menyampaikan maksudnya selama ini apa gitu. Sehingga kemarin pas ketika ada acara di UI, saya ditanyai oleh rekan-rekan media, sebelum melaksanakan diskusi ini apakah sempat mengalami ancaman? Saya sampaikan bahwa sebelum mengadakan kutum kebangsaan ini, saya ditelepon oleh aparat keamanan, diminta untuk dibubarkan, dibatalkan, di-cancel acaranya. Bahkan ada yang minta masukin aja ke ruangan atau online aja, mas, biar lebih sepi gitu. Nah ini kutum kebangsaan mengenai apa topiknya? Kutum kebangsaan tentang kami mengkritik keputusan MK dan juga kaitannya dalam politik dinasti gitu. Sebelum kami mengadakan kutum kebangsaan, saya sudah tahu saya akan ditelepon gitu. Karena beberapa kali diskusi yang BMI selenggarakan pun pihak-pihak inilah yang seringkali menelepon gitu. Pihak-pihak yang mengaku aparat keamanan seringkali menelepon. Jadi saya tahu sebelum kutum kebangsaan, saya pasti akan ditelepon juga gitu. Oke, pihak-pihak ini artinya sudah lebih dari sekali? Sudah lebih dari sekali. Siapa yang Anda maksud? Seringkali mengaku dari kepolisian, seringkali mengaku dari TNI gitu. Dua ini sih yang paling sering gitu.